oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam betiler ya salam satu laras jumpa kembali di channel distributor taktikal halo gimana nih kabarnya teman-teman betiler dimanapun kalian berada semangat pagi selamat pagi semangat pagi dan tetap semangat menjalani hari-hari oke kali ini saya kira-kira mau ngapain sih disini ya oke kali ini kita mau coba untuk uji fps nih teman-teman yang dari senapan angin paling fenomenal di tahun-tahun ini dan juga di tahun-tahun sebelumnya inilah dia gejluk dual power pasopati akalipat mini senapan ini adalah salah satu produk lokal yang cukup pesat penjualannya ya jadi siapa sih yang gak tau sama gejluk pasopati sudah terkenal performanya bagus harganya pun juga terjangkau apalagi untuk powernya support untuk small game medium hingga big game teman-teman nah kali ini kita akan coba untuk uji fpsnya sekalian jadi untuk kalian yang penasaran dengan uji fps dari senapan gejluk dual power pasopati ini kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis dan for your information juga senapan ini tuh dilengkapi dengan 5 speed track tarikan jadi untuk kalian yang suka dengan senapan yang powernya besar nah ini dia rekomendasi terbaru dari saya yaitu gejluk dual power pasopati akalipat mini kalian bisa gunakan 1 speed 2 speed 3 speed sampai 5 speed ya tergantung kebutuhan dan kali ini kita akan coba untuk menggunakan sekitar 5 speed track tarikan oke teman-teman dan kali ini kita akan coba untuk uji fpsnya menggunakan 1 speed track tarikan ketika menggunakan 1 speed track tarikan ya seperti itu dan kita start anginnya di 2500 psi kita akan coba lihat dan kali ini kita gunakan mimisnya pakai mimis jawara juga ya oke langsung saja kita mulai oke kali ini kita gunakan mimisnya pakai mimis sirkules ya teman-teman bediler grainnya pakai grain 13 langsung saja wah mantep untuk tembakan pertama aja pakai 1 speed track tarikan sudah menghasilkan 800 fps nya ya itu untuk full angin ya kalau diisi full angin oke tembakan kedua tembakan ketiga tembakan ketiga tembakan ketempat tembakan kelima tembakan kelima tembakan kelima tembakan ke tujuh tembakan ke delapan tembakan ke sembilan dan yang terakhir ke sepuluh oke teman-teman nah jadi untuk eh uji fpsnya 10 kali tembakan itu dia memang stabilnya di 700 fps ya walau fps 750-an ya 700-an lah untuk fps stabilnya ya teman-teman dan itu cukup stabil banget padahal cuma pakai satu speed track tarikan dengan mimis menggunakan mimis hercules grain 13 ya untuk mimis pun juga pengaruh loh pada power dan juga akurasi dari sebuah senapan angin dan lebih baik kan juga pakainya mimis yang berkualitas ya seperti itu dan untuk anginnya tadi start mulai di 2500 PSI saat ini berada di 2000 PSI ya Wow cukup lumayan agak sedikit boros teman-teman tapi sebanding lah dengan power yang dihasilkan pakai satu speed track tarikan aja udah muantul banget untuk powernya oke teman-teman modeler ya jadi seperti itu tadi dia untuk uji fps atau uji power nih dari senapan gejeluk dual power pasopatia kalipat ini untuk kalian yang mungkin berminat untuk membeli senapan ini bisa sekali untuk langsung hubungi CS nya ya CS nya bisa langsung dihubungi dengan cara langsung klik link yang ada di description box untuk harganya pun juga murah banget nih untuk harganya kalian bisa langsung beli di harga 1.950.000 rupiah untuk unit only ya kalau ingin ambil full shot nanti bisa langsung konsultasi ke CS nya aja langsung ya seperti itu oke teman-teman sekian dulu informasinya terima kasih banyak dan salam satu laras ini kita lihat kita lihat ini ini kita lihat ini yang kita 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 selamat menikmati